Halo selamat datang di Geotek Channel pada vlog kita hari ini kita mempunyai sebuah modul elektronika yaitu modul yang bernama boost bug converter atau istilahnya step up step down converter DC to DC atau biasa yang kita kenal sebagai penaik atau penurun tegangan jadi modul ini fungsinya adalah untuk menaikkan atau menurunkan tegangan yang masuk dari power supply ke output ini jadi biasanya modul ini digunakan untuk menyesuaikan power supply yang akan masuk ke peralatan elektronik tertentu misalkan kita punya input power supply sebesar 12 volt dan kita ingin menurunkan ke 5 volt bisa pakai ini atau mungkin sebaliknya kita mempunyai tegangan input 5 volt dan kita ingin menaikkan ke 12 volt bisa menggunakan modul ini dan modul ini biasanya banyak digunakan di peralatan microcontroller atau Arduino Oke untuk selanjutnya akan kita coba cara kerja dari modul ini tapi sebelum itu kita jelaskan dulu disini ada pin yang bertuliskan in kemudian tanda plus dan disini ada pin yang bertuliskan in kemudian tanda min ini berfungsi sebagai pin input atau ini kita hubungan dengan power supply ya ini 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 adalah pin input untuk memasukkan input positif kemudian disini berfungsi untuk memasukkan input negatif kemudian disini ada pin untuk output ya jadi nanti ini kita hubungan ke power supply kemudian ini kita hubungan ke peralatan elektronik yang memerlukan tegangan yang sesuai atau ini adalah berfungsi sebagai output plus dan disini berfungsi sebagai output main selain itu kita melihat disini adanya dua buah induktor ada dua buah elko dan disini adalah IC utamanya yang berfungsi sebagai menambah atau menurunkan tegangan menggunakan IC XL609 E oke dan disini juga ada potensio sebesar 10k bertuliskan 103 yang berfungsi sebagai pengatur tegangan yang akan keluar ke pin output ini oke untuk selanjutnya akan kita coba bersama cara kerja dari modul step up atau step down ini oke sebelum kita coba rangkaian bagbus converter ini akan kita hubungkan dengan power supply tapi sebelumnya akan kita cek dulu ya power supply nya ini tegangannya berapa kita cek dulu oke untuk power supply ini kita mempunyai tegangan sebesar 15V DC ya untuk selanjutnya akan kita hubungkan dengan modul step up step down converter ini oke kita hubungkan inputnya dengan power supply dan untuk selanjutnya akan kita cek berapa tegangan yang akan keluar dari modul ini untuk mengecek tegangannya kita hubungkan ke pin output oke jadi dari modul ini untuk saat ini power supply yang masuk sebesar 15V dan untuk outputnya sebesar 5V kita coba kita adjust dari power dari potensio ini sampai berapa oke oke kita turunkan dulu oke untuk modul boost bug converter ini atau step up step down ini bisa menurunkan tegangan sampai dengan 1,2 volt oke coba kita naikkan ya kita naikkan lagi bisa naikkan bisa naikkan tidak sampai berapa tegangannya 3V ya 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 sudah mencapai 21 volt sampai dengan 25 volt sudah mencapai 30 volt ya dari power supply 15 volt sudah bisa dinaikkan sampai dengan 30 volt oke jadi modul boost bug converter ini atau step up step down ini bisa menaikkan tegangan sampai dengan 38 volt oke oke jadi dari percobaan kita hari ini untuk modul boost bug converter ini atau step up step down ini bisa menaikkan tegangan hingga output sebesar 38 volt 38,49 volt tepatnya dan bisa menurunkan tegangan sampai 1,25 volt oke kita coba kita adjust lagi dari 38 volt oke jadi misalkan kita ingin memposisikan di 25 volt kita bisa menggunakan modul ini oke jadi kalau sebaliknya kita ingin membutuhkan tegangan 5 volt kita juga bisa menggunakan modul step up step down ini oke 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 kita sudah sampai di tegangan 5 volt atau misalkan kita membutuhkan tegangan sebesar 3,3 volt oke kita sudah sampai di tegangan 5 volt atau misalkan kita membutuhkan tegangan sebesar 3,3 volt oke kita juga bisa menggunakan modul step up step down ini oke seperti ini atau kalau kita ingin sampai tegangan terendah di 1,2 volt tadi oke kita juga bisa menggunakan modul step up step down ini atau bisa juga kalau kita ingin mendapatkan output power supply sebesar 12 volt kita juga bisa menggunakan modul step up step down ini seperti ini oke oke dan untuk arus maksimalnya atau ampere maksimalnya kalau menurut dari data sheet dari modul step up step down ini ini bisa mengandalkan beban sampai dengan arus sebesar 3 ampere oke jadi jadi kesimpulannya untuk modul yang berfungsi sebagai penambah atau penurun tegangan atau modul step up dan step down ini dengan IC XL6009 modul ini bisa menaikkan tegangan sampai dengan 38,49 volt DC dan bisa menurunkan tegangan sampai dengan 1,25 volt DC dengan kisaran input berdasarkan data sheet ya dengan kisaran input yang berkisar antara 3,2 volt sampai dengan 35 volt untuk power supply input dan untuk arus maksimalnya bisa sampai dengan 3 ampere oke oke mungkin cukup sekian vlog kita hari ini tentang modul step up step down XL6009 terimakasih sudah menonton jangan lupa untuk subscribe, komen, like, and share terimakasih 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 terimakasih